Hai sahabat Atri Selamat datang di channel youtube kita dan ini adalah konten pertama kita Kali ini kita akan membahas seputar dunia printing dimana kita disini menggunakan DTG sama DTF keduanya sih kurang lebih sama untuk lebih pastinya kita akan bahas step by step tahap demi tahap atau metode dari DTF itu sendiri untuk itu tetap ikuti kita tau kemana-mana ini kita lihat proses desain pertama dibuka dulu akrorifnya akrorif kita buka kemudian kita buka file yang mau dicetak kebetulan pesanan boss agri nih di drag langsung di drag aja kesini ke akrorif dibuka atau bisa dari file open bisa kalau mau di drag langsung boleh kemudian di setting layer kurang lebih penampakannya seperti ini kita mau buat kurang lebih seperti ini kita masuk ke settingan layer ke white layer generation biasanya kita pakai yang ini 100% with any color pixel lanjut di color nya bagian color kita pilih putihnya 70 dan untuk warnanya kita pilih 80 biar gak heber udah lanjut siap keduanya udah disetting aman? aman ininya disesuaikan sama red film nah lanjut kita pemasangan red film nya pertama kita semprot dulu harusnya sih ada yang jual tuh vendor kita juga jual apa namanya yang buat nempelnya itu ya ombang cuman ini kita pakai air hanya pakai air yang penting dia nempel sih ini tuh gak kemana-mana bisa diem di tempat gitu nah dan perlu diingat ini si ini tuh frame keseluruhan ini A3 nah jadi kita cuman ngeprint segini sorry ini kita cuman ngeprint segini karena ini fade nya A4 dan disesuaikan sama layer yang ada disana tadi lanjut kita masukkan nah ini yang saya bilang tadi ini frame A3 nih ini yang merah ini frame A3 lalu kita cuman ngeprint segini nih tadi fade film nya disesuaikan settingannya seperti itu lanjut ke print setelah air selesai nah untuk DTF bedanya sama DTG kita tuh ngeprint pertama itu yang color dulu nih yang color dulu kita print abis yang color baru nanti yang white yang putih jadi karena dia kebalik oh jangan lupa ini nanti pas pada saat saat proses ngeprint ini harus di mirror ya ini mirror ini nih yang ini nih nah lambang ini tuh harus dicentang biar dia kebalik habis disetting lanjut di print nah tunggu langsung ngeloading tunggu proses loading selesai nah baru udah kita tunggu hasilnya nanti seperti apa ini saya skip dulu takutnya kelamaan nanti kita lanjut nah ini penampakannya sudah keluar yang warna dulu kita print yang pertama desain warnanya itu cuma ada sedikit jadi dia keluarnya juga yang warna doang nah lanjut kita setting layer oh sorry untuk dot tape nya kalau misalkan kita ngeprint yang putih pakai large large dot ya sisanya sama sih semua sama cuma ini doang lanjut di print nah ini kita mau ngeprint yang putih ininya satu yang putihnya white nya ininya nol proses oh iya jangan lupa ininya kita tarik dulu ke dalam tarik sampai bunyi harus itu print ini untuk proses yang putih yang putih langsung kita skip ya dan ini penampakannya kurang lebih seperti ini ini bagus banget nah kita angkat kita lap dulu ini di lap-lap belakangnya bagian belakang biar kering habis itu lanjut kita pasang powder pasang kasih powder lubuk powder ini buat gunanya ini buat lem terus ini kita miring-miring supaya merata serbuknya ya cukup habis itu kita sentil nah disentil-sentil ini gunanya buat biar lem-lem yang disini nih di pad ini yang gak ada sablonnya itu dia hilang karena kalau nampel di baju tuh lumayan mengganggu dan hasilnya nanti masih kurang rapih udah setelah itu kita panggang kita panggang disini kebetulan ini saya pakainya pakai open rumah karena lumayan ini kalau open yang baru tuh lumayan lah harganya ini malah budget banget nah setelah apa namanya keluar kristal begini ini tandanya ini udah melebur nah ini tuh udah melebur semuanya udah rata baru kita angkat nah kalau udah seperti ini kita dinginkan udah ngapain kita dinginkan nah tadi udah kita dinginkan kurang lebih 5 menit 5 sampai 10 menit kemudian kita press nah biasanya kita nge-press itu dari atas sini 10 sampai disini ini jaraknya 10 cm lanjut kita press untuk pengapresan kurang lebih 30 detik 30 detik selama 2 kali nah oh sorry untuk suhu ini biasanya kita pakai 165 165 karena tadi habis dipakai nge-print ini kebetulan kita ada orderan jersey ini apa jersey ternyata di jersey itu cukup recommended bagus juga hasilnya jadi tadi kita cuma 100 kita naikin sedikit gak apa-apa 118 udah cukup nah ini udah kita press sekali kemudian kita tekan-tekan sebentar sambil nunggu dingin biar lebih mempel hasilnya habis itu kita buka kita buka pelan-pelan aja bukanya alon-alon asal kelakuan ini nanti kita press ulang nah kertas pad filmnya dipakai lagi buat nge-press yang kedua kali nah sekarang press sampai 30 detik lagi kita tunggu kita tunggu sampai bunyi ini suhunya udah naik di 126 kita diangkat kemudian kita buka dan selesai inilah teman-teman seperti ini hasilnya ini hasil dari kita baru selalu dan ini hasil dengan metode DTF oke sahabat artri itu tadi telah kita ikutin proses pengerjaan sablon dengan metode DTF dari mulai A sampai Z dan sampai ada hasilnya tadi tadi gantung di sana untuk kalian yang masih ragu mau pakai metode DTG atau DTF saya lebih merekomend itu DTF karena apa karena di DTG itu selain kosnya lumayan mahal dari tintanya aja udah hampir dua kali lipat dari DTF dan kelemahannya DTG itu di menurut saya ya di tinta putihnya sendiri salah satu penyebab kebuntuan print head karena dia tuh kental jadi dalam tuh kayak ada serbuknya gitu jadi print head cepat buntu kita pulsing kalau dip pulsing terus itu dapat mengakibatkan jebol kejebolan si si print head nya itu karena jujur setelah dua tahun saya pakai DTG itu tiga kali saya ganti ganti print head dan ini saya baru jalan dua tiga bulan pakai pakai DTF alhamdulillah belum pernah pulsing sekalipun belum pernah kalau dulu tuh saat pakai DTG itu sebulan tuh pasti ada pulsing pasti itu rutin pulsing terus nah untuk DTF ini alhamdulillah nya enggak enggak pernah pulsing paling ya print head print head bersihin bersihin dan bagi yang ingin tahu cara perawatan versi kami sebenarnya sih hampir sama tapi bagi yang ingin tahu cara perawatan versi kami tolong tinggalkan komentar di bawah nanti kita bahas di video selanjutnya alat yang saya gunakan itu A3 Super yang belum tahu ini penampakannya seperti ini seperti di atas ini eh kurang kesini geser dikit geser nah seperti ini penampakan dari DTG A3 Super dah pergi jauh sana aslinya L1800 yang sudah dimodif dan saya beli di vendor lumayan cukup ternama di Harkom A2 dan awalnya itu juga DTG versinya DTG kemudian saya upgrade ke DTF dan upgrade-nya itu saya upgrade sendiri saya cuma tanya sama sellernya sama si vendor-nya ini bisa di upgrade bisa mas apa cuma diganti tintanya doang ganti tinta sama lepas gear lepas gear yang di depan itu makanya kita tetakannya itu yang si tetakannya itu masih pakai tetakan DTG tinggal kita ropet filmnya disitu mungkin teman-teman bertanya atau pengen tahu cara beralih dari DTG ke DTF itu seperti apa mudah mudah sangat mudah maksudnya gak terlalu ribet lah cuma gitu doang dan hasilnya cukup cukup memuaskan jadi jangan pernah ragu kalau mau ganti ganti toh ini juga udah kita upgrade ke DTF tetap masih bisa dipakai DTG-nya masih bisa kita pakai tinggal kita turunin si settingannya sedikit kalau kalau dibahas sekarang pasti panjang nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu cara settingan DTG seperti apa DTF seperti apa nanti kita bahas di video selanjutnya komen aja di bawah nanti kita bahas dan DTF ini bisa banget dipakai nge-print jersey seperti yang tadi itu jersey bisa bagus banget hasilnya menyatu gak kayak sablon biasa gitu dan ke sweater juga bisa ini saya pakai sweaternya dan ini udah lima kali cuci gak luntur gak ngeletek Alhamdulillah bagus jadi DTF ini kegunaannya banyak banget kalau atasnya ini apalagi ke kaos-kaos begini jadi bisa celana baju segala macem inilah kecuali mungkin yang sweater yang rajutan kali ya saya belum nyoba itu yang teksturnya yang carang-carang itu belum kalau yang buat ya kerap-kerap begini aman lah oke cukup sekian video dari kami mudah-mudahan channel ini bermanfaat mudah-mudahan mengedukasi mudah-mudahan kalian suka bagi yang suka silahkan like dan jangan lupa kepoin instagram kami nanti ditaruh di deskripsi lambangnya seperti ini nah lambang dari instagram kami ini artric clothing dan silahkan kepoin kalau mau tanya-tanya boleh dan ada nomor whatsappnya juga nanti kami cantumin di deskripsi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya disini kita akan membahas seputar sablon di teki si tapi amai film ngomong-amai film cek channel disini nah wana tuberai sab men sab man selamat menikmati selamat menikmati